dan keputusan penting dari operasi manajer dapat menjawab apa, ketika, bagaimana, bagaimana dengan pertanyaan ini mereka harus dapat menjawab saya pernah berada di keputusan bagaimana membeli membeli kegiatan seperti penggunaan, bagaimana membeli penggunaan atau penggunaan, untuk membeli penggunaan, dan kemudian ada dua kemungkinan, membeli penggunaan, membeli penggunaan atau membeli penggunaan kedua jadi penggunaan ingin membeli penggunaan kedua, dari singapore penggunaan dari japan, dan kemudian anak penggunaan ingin membeli penggunaan yang berbeda dengan rupiah rupiah jadi berbeda dengan rupiah 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 You follow the son of the owner, buy the new one with the 1 billion rupiah, or follow the owner, it's 900 million rupiah. Mana yang you pilih? Siapa boleh jawab? Nah, kena jawab semua ini. Ada yang boleh, ada idea, membeli barang baru atau membeli barang terpakai? Bezanya adalah 100 million. Siapa boleh jawab? Ini kalau pertanyaan dalam kelas. Ada yang boleh bantu, siapa boleh? Jawab. Ini tidak ada salah dan benar. Ada yang boleh bantu, saya bagi bonus. Ada yang boleh? Lebih baik beli loader yang baru atau yang use. Yang use adalah dari Jepun, yang dia jual di Singapura. Dan Batam Singapura dekat, kan? Atau beli baru. Beri second, nanti rusak mana-mana. Karena Cepun punya itu. Cepun pun sangat tinggi. Dan si son of the owner, saya. Agus, beli yang baru saja. Senang kita dari kawal. Baru, baru. Baru, tak cukup uang, Pak Agus. Tak cukup. Kalau Agus sama beli baru. Bedanya 10% saja. Bedanya 100 juta. 100 juta rupiah itu sama dengan 30 ribu. 30 ribu. Itu 30 ribu, ya. Si miskinya yang terpakai, Pak Agus. Si miskinya yang terpakai. Terapa jam itu. Macam mana? Terpakai. 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 Terus, apa jaminannya? What is your guarantee? Kalau beli terpakai. Karena berjelaskan nanti Anaknya dia marah, dia. Dari 1 bilion Itu 900 milion Bedanya 10% saja. Beda 10%? Kalau gitu baru, ya Pak Agus. Hah? Mana? Baru lah, Pak Agus. Baru? Baru nanti Bapaknya Pak Agus. Gimana You nih Jadu Operation Manager? Macam mana? Saya gaji You 7 ribu Masa Pilih anak saya katanya. Saya udah Jadi You sebagai Operation Manager Should make The win-win solution. Jangan Menyakiti salah satu. Itu yang penting. Tapi Semua boleh menerima. Mau beli baru Kalau beli baru Kalau beli baru Kena Satisfied The The owner Kalau beli yang lama Kena satisfied The sun as well Because the sun is the Juga nanti yang Akan menggantikan Ayahnya Itu dia Maintenance Tinggi Siapa jawab? Liatin KME Pak Agus Ya Kalau beli baru Kita punya maintenance Cost rendah Kalau kita beli yang Takat Maintenance tinggi So better Beli baru Beli baru Jadi semua benar Semua Semua benar Betul Beli baru Juga benar Beli Yang use Juga benar Tapi Kalau you Kalau you Apa You decide One of them Salah satu Kenapa sakit Sakit hari Tak boleh Macam mana Kan sakit hati Kalau sakit hati Nanti Human relation Tak bagus kan Use by Operation manager Ya Ini buat comparison kan Yang mana satu Untung kan Sakit hati Itu biasa kan Sekejap saya Nanti orang akan lupa Kalau begitu Nanti Susah juga Kita Berhubungan kan Tidak hanya Untuk besok Sekarang Jadi Kalau saya Waktu itu Saya pilih apa I choose the use Tapi Saya Saya kena Tanya ke mereka Oke Ada alasan Masa-masa Seperti tadi kan Saya tanya I ask Both of you Saya tanya kedua Kepada owner Dan juga kepada anaknya Saya tanya Sekarang Perbedaannya 100 juta Kan 100 juta 100 juta Saya tanya Apakah nilai 100 juta itu Adalah Nilai yang Important Significant Untuk company Atau bukan Nilai kecil Atau nilai yang Significant Boleh guna Untuk yang lebih baik Untuk lebih bagus Apa jawab mereka Yang owner Oh signifikan Besar Lumayan juga Untuk beri Bonus Beri macam-macam Ini Yang anaknya Yang anaknya Juga Gimana ya Besar juga pak Katanya Nah So then I choose the second Dengan catatan tadi Seperti Maintenance Kita kena Punya tim Good maintenance Dan kita kena Tahu record Daripada Kita tahu itu The use Saya desain Untuk use Karena Mereka Mengatakan Bahwa 100 juta Adalah nilai Yang cukup besar Tapi tanggung jawab itu Kena ke Operation Manager Karena dengan Beli use Maintenance Kena dijaga Karena ini Barang Saya kan Nah itu Adalah Part of the decision Of the operation Manager Subdue That they face That one So then They can Think about The Advantages Competitive Advantages Good product Reduction cost Dan juga Responsive In this case Reduction cost Kita boleh Jimat uang 1 juta Untuk Satu barang Itu dia Oke So this You said Operation Manager They should Be able To answer What When Etc And The Decision Making Can Be We Use The Model Because Usually In the Manufacturing Or In Organization We Have The Data Data Is Not Fixed Data Is Probabilistic Then We Should Make A Model By Model Modeling Then We Can Make A Decision The Trend Is Like This Is All The Data Make Uniform Set Normal Distribution This Is Exponential Discussion So This Is Based On The Model So This Is From The Model We Can Make A Decision Quantitative Approach We Can We Can For Decision Make Performance Metric Also Performance During The Operation Analysis Of Trade-off Whether This Is We Should Change We Sell And We Use Another With The Trading Off This Is Also Possible Decision The System Approach As Well And Establishing Priorities Priorities Also In Organization Activity We Have Many Problem For Example So We Should Prioritize Which One Better Which One Most Affect To Revenue For Example Yes Usually We Have Identifying The Problem Into The Number Of The Frequency Occurrence To Produce The Defect For Example Because The Machine Condition Not Good Because The Operator Not Ready For Example Or Because Of The Machine Is Too Old So This Many This We Prioritize Using Diagram Prioritize So We Can Have Prioritization Which One We Should Take First Biasanya Dalam Analisa Ini 20% Daripada Activity Itu Dapat Menyebabkan 80% Daripada Revenue Nah Itu Dia Dengan Menggunakan Parto Diagram Kita Boleh Membuat Keputusan Ini Dulu Yang Kita Penting Dan Juga Metode Yang Lain Ethics Pun Juga Sama Yang Modeling Sudah Ya Ini Part Of The Mathematic Model Linia Programming Queuing Teknik This Modeling Saya Pernah Mengajar Modeling Untuk Queuing Queuing Bank For Example Or Di Another Services Di Online Metric Entry All System Approach So In The System Approach We Have Subsystem Subsystem So Then From The Subsystem Subsystem So We Can Identify Which One That We Should Emphasize That Correlate To Production This Is Establishing Valorities Yeah And This Is Parato Diagram Just Now The Ethical Issue Also About The Operation We Should Make A Decision About Safety For Example Saya Pernah Di Batam Ada Worker Terbaka Terbaka Karena Menghidupkan Api Dengan Jarak Yang Pendek Dia Menggunakan Lighter Bukan Menggunakan Stick Lighter Operation SOP Dengan Menggunakan Stick Lighter Tapi Dia Gunakan Lighter Shot Sehingga Disitu Ada Gas Yang Ada Di Udara Di Udara Sehingga Gas Terbatal Kena Mukanya Jadi This Part Of Decision By The Operation Manager Quality As Well Quality We Should Listen Customer Bagaimana Mendapatkan Customer Recomman Boleh Dengan Questioner Boleh Dengan Customer Complain Discussion Discussion Etc So Many Work Many Ways And Make Decision So To Help Operation Manager Decide So In This Case Important To Participate All Member All Member All Staff In The Organization To Participate To Improve The Process Of Improving Quality Of System Organisasi So Every Single Employee We Should Include In Deployment Jangan Dipasung Start Dengan Instruction Instruction Dia bosan Tidak Akan Memiliki Self Belonging To The Company Jadi Kita Kena Jaga Tetapi Kena Tegas Saya Dengan Dengan Karyawan Itu Dengan Staff Saya Relax Dia Boleh Bercanda Tapi Penggas Dalam Keputusan Jangan Sampai Nanti Terjadi Hal-hal Yang Tidak Dimin Tidak So This Ethics Issues In The Company Should Be Important Saya Pernah Di Demo Demonstrate Pekerjaan Dan Dan Report Ke Lokal Government Banyak Dan Ada Sabotas Juga Itu Dan Yang Terakhir Oil Price Drop Right Then I Should Fire Half Of The Company Ada Sekitar 200 Orang Yang Kena Saya Fire Ada Mengancam Mau Bunuh Saya Dan Sebagainya Itu Adalah Operation Manager Facing Facing Semua Boleh Dibuskan Itu Kalau Di Oil and Case Bayangkan Kerasnya Macam Mana Saya Pernah Menghadapi Customer Yang Saya Kena Delivery Pipe From Bottom Tuna Itu Bulan Apa Bulan Bulan Desember Dia Yang Banyak Wave Itu Sehingga Tidak Membuat Perjalanan Delivery Smooth Tapi Terkendala Itu Saya Sampai Pak Agus Kalau Sebelum Menggorok Lahir Saya Akan Gorok Lahir Terkendal Lumpur Tidak Yang Lumpur Lumpur Managers Sampai Terkendal Kami Tidak Jaluk Lumpur Lumpur Isu Enel Kami Lumpur Lumpur 3.0, 4.0 Jadi ini akan Untuk pengetahuan kita Yang kita mengikuti Operasi manajer mengikuti Histori ini Jadi operasi manajer juga mengikuti Seperti yang kita sudah berbincang Saya ada informasi di Runtable tentang industri rupiah Dan Malaysia dan Puteraja Jadi bagaimana kita Sebagai operasi manajer Kita harus mengikuti Hari ini Di organisasi kita Kita harus Berkikir Untuk mengikuti Apakah ini benar-benar Untuk perusahaan Karena ini akan Haruskan kursus Karena kita harus Kita harus menggunakan Automation Kita harus menggunakan robot Kita harus menggunakan internet Dan kita harus menggunakan Kauan-kauan 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 Ya Kauan-kauan Ini sangat sangat menukah Kalau tidak, Kauan-kauan 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 Kauan Kauan-kauan Kauan-kauan O30 breakup automation robot and all of this process using the internet or processing using computer this is the operation management responsibilities so this regarding with the mass production interchangeable parts division of the label so this is the the evolution of the operation manager follow the era follow the history industrial revolution so 1997 in the england or in the france for the mechanization of the farming right so in that era so we have discussed in the beginning of this class right and the contributor scientific scientific scientists and contribution and then also the engineer contribution yeah to fulfill the revolution of the industry like a frank gilbert henry khan harrington emerson henry ford etc so they're very important in the development of the manufacturing company yeah as well as the elton mayu abraham maslow the motivation maslow and the basic need yeah and then from the level one yeah food and the juga pakaian juga tempat tinggal kemudian level berikutnya adalah misalnya management ya dapat reward ya and then the like level the esteem so this is abraham maslow also give the motivation to the worker tapi sekarang saya boleh tambahkan the basic need is not only makan apa pakaian dan tempat tinggal tetapi ada yang lebih ada yang dasar dari itu adalah internet internet atau handphone right kalau tidak ada internet tidak handphone kita tak boleh tidak boleh bergeling ke dunia apalagi sekarang pandemik ya basic ini adalah internet kalau tak kita tak boleh proses belajar mengajar this is this abraham maslow should be added ada ada engineer and then also scientist many yeah also the japanese manufacture the influence yeah to be the quality evolution and the quality revolution so we know that like malaysia using the japanese product in term of lrt right right rapid transit in kuala lumpur right without driver driver kan ada tak di dunia ini yang tren yang ada tak ada driver tak ada hanya malaysia saja itu produk dari jepun ada tak di jepun yang keren tak ada apa tak ada itu apa driver tak ada sana tak percaya tapi dia punya dia memproduksi itu tren yang tak ada driver using the smart system saya saya bekerja di mitzvc tahun 1990-an waktu itu masih single saya disana sudah ada smart system untuk mengontrol semua the whole plan power plan hanya satu bilet saja bilet besar di depan ada screen screen itu satu orang saja dan disupervised oleh satu orang satu operator jadi kalau kita ingin mengoperasikan plan dia tak payah banyak orang hanya satu orang saja yang duduk di dalam bilet disana ada screen ada valve ada generator ada motor dan sebagainya kalau ada problem dia hanya menggunakan voice recognition jadi operator dia misalnya ada problem ada valve yang problem salah satu itu ada ada valve standby valve di operator only valve operate valve G1 plus G2 on itu saja dengan voice recognition dia sudah boleh mengoperasikan seluruh sistem itu tahun 1990 so you can imagine Japan in 1990s all did that but adakah yang menggunakan itu? tak ada Jepan juga tak mau operator dia percaya dia menggunakan tangan dia kalau mau membuka atau mengoperasikan suatu valve ataupun motor atau jenata dia akan datang operator and then start and all stop dengan menggunakan orang dia menggunakan itu tak percaya padahal Mitsubishi at that time about 30 years back 30 years back already menggunakan industri 4.0 sekarang 4.0 baru sekarang itu 30 tahun yang lalu Jepun sudah tapi Jepun sendiri tidak tak pot dia menggunakan LRT tapi di Jepun tak ada tren yang tak ada masinis tak ada driver karena dia masih percaya pada orang orang lain yang guna tapi dia pun tak guna karena apa? karena dia punya high reliability high reliability more than 95% untuk common equipment or common system tapi di US compare to US dia hanya 75-80% sehingga Japanese product reliability is very in terms of the component terus and then ini Japanese about the just in time production JIT ini adalah tidak ada inventory inventory ada supplier supplier yang dipercaya ini kenapa Jepun yang mengawalkannya Jepun itu tahu sendiri kan Jepun itu budayanya budaya sangat tinggi orang itu ada tiga yang ditakuti di orang Jepun tiga yang ditakuti sangat ditakuti satu senior seniority orang senior beda satu tahun saja sudah takut sudah dia disuruh apa saja dia akan jalan ya yang kedua adalah melanggar peraturan dia tidak mau break the rule dia akan sangat takut kalau dia sudah begitu dia akan bunuh diri nah itu dia seperti orang pernah dengar kan dia yang ketiga takut pada lightning halilinta apa itu kalau musim hujan itu dia takut itu jadi kenapa seperti itu budaya sehingga prinsipel of just in time can work there successfully so then it will be menjimat cost walaupun bagaimanapun produk Jepun lebih murah dari produk US ataupun Europe karena prinsipel of just in time kemudian manufacturer Jepun can influence to the all the manufacturer all over the world tapi lagi-lagi China China apa dia akan menawarkan barang yang lebih murah lagi kan tapi recently China also have the high quality of the product also China can produce all of the range of the product dari yang biasa sampai medium sampai high quality yang dia akan dia boleh produce ok jadi barang China pun juga sudah boleh di sebagai yang boleh dipakai dimana saja dulu Jepun tidak mau menggunakan barang China karena quality less quality tapi sekarang pun karena dia akan murah dan juga high quality semua orang tidak boleh memakai sampai saya ceramic ball that I make today for the company in game bank Malaysia need ini juga bersaing dengan karena produk China dan India adalah sangat murah kalau kita punya company yang berafiliasi dengan Jepun dengan harga 12 ringgit per kg untuk ceramic ball China India hanya 6 ringgit saja sehingga company kita di Malaysia jadi tak boleh buat apa yang tidak boleh laku tidak boleh jual jadi I offer kita dapat semua lokal yang kita bisa gunakan untuk produksi sehingga harganya sekarang saya boleh tawarkan hanya 2 ringgit saja dalam satu kilo jadi itu kualitas ini japan manufaktur ini hanya tersebut di awas ini tersebut tidak di sehingga sehingga ada sehingga 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 so then we supply chain or in other words we can call it customer chain or in other words we can say as a supplier and customer chain tapi the important we know? you should understand this is the between business player in the organization in the system system from the input in the process of the output and then to the feedback and how important to have supplier and it's we have to discuss slightly so this is the the element of the supply chain management we have known customer we know forecasting you know design capacity planning processing inventory purchasing suppliers location logistic so yeah location about the location we have determined the location of the facilities is very important this is also part of the decision of the operation managing how to make the location become more efficient and effective for example we want to ada beberapa tempat of the customer kalau di Malaysia ada beberapa kota sebagai customer berapa kita boleh hantar produk itu ke kota E misalnya ke kota B berapa ke kota C berapa ke kota D berapa dan we want to decide which location is very efficient effective sehingga boleh efisien jangan sampai kita buat location our warehouse atau our workshop jauh dari tempat atau tidak efisien itu ada the weightage calculation is on the location to get part of the operation management decision yeah logistic and the logistic is very important as well how to manage the tracking the delivering shipping air flight and also don't forget yeah the logistic the important is the insurance the insurance very important yeah if we you do not use the insurance so that something happen they will be lost everything yeah the insurance is part of the important in the delivering of the organ and also in the SOP of the delivery is a very important you should the operation manager to make sure or you as owner of the company to make sure that the delivery is a safe and and then receive receive by the customer saya pernah order discater from the company sampai saya terima pecah mungkin ada kesalahan daripada yang pengirim sana tidak ditulis fragile yang saya beli daripada yang saya beli daripada beli discater beli dari kaca beli dari kaca beli dari kuala lumpur sampai di sini pecah karena kesalahan dalam handling the tracking or the delivery services beli saja itu mungkin sehingga pecah ada kesalahan daripada yang pengirim sana tidak ditulis fragile karena tulis fragile sehingga take care of the handling so this is logistic and thank you oh sudah selesai so this is the not all detail what is the important in the operation management ada pertanyaan banyak hal yang tentunya boleh kita apa boleh kita pelajari ataupun kita open our mind as our business player so the operation manager is very important and playing the important role into the running of the organization so if we we part of the our organization as operation manager or the operation part so this is all of this it's very so many that we should decide the design and the operation design and operation system we should info because from the operation we know the characteristics of the production then we can be can use for the design so there we can info on the design as well decision of the location decision of the layout decision of human resources decision of the maintenance decision of the quality control with which 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 standard we use extra so this is a part of the decision that the operation management should do should the info so many saya pernah bekerja di olien gas you can imagine 24 hours saya standby kenapa karena drilling service drilling on-site tidak tidak malam them based on how based on the hours if there are problem at night they call me apa ada ini 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 it's not only that that one but also for some time owner is in Canada because we have a representative office in Canada cannot stand by also it's not only only the physically we should fit but also the mentally and also the knowledge decision kena perlukan itu semua apalagi kalau kita punya bisnis sendiri mining kita uruskan dari S sampai Z kalau kecil-kecil tak apa kalau membesar-besar tak boleh tidur tapi mudah-mudahan semua dengan tujuan ibadah insya Allah kita akan apa selamat dan berkah ya karena saya punya owner sendiri dengan dengan apa dan apa revenue 75 juta US dollar dalam satu tahun dia Pak Agus orang tengok saya ini macam orang yang apa bahagia ini tak bagus saya siang malam tak boleh tidur bayangkan ya dalam batin Bapak membuat saya tidak boleh tidur juga tapi kan harusnya Bapak gaji saya tinggi tapi tak juga bagi ya ya tak apa saya untuk banyak hikmah di sana sehingga saya boleh menguasai apa saja ya sampai mungkin saya boleh membantu dalam pembuatan quality management karena saya sebagai manajemen representatif juga ya untuk certified ISO 9000 14000 18000 juga API 5 City untuk drilling pipes and services oil and gas jadi itu kalau misalnya dari ada semua ingin bantuan membuat quality manual untuk mendapatkan certification 9000 9000 atau 14000 ekstras saya akan launch buku tentang ini tapi belum siap lagi itu yang boleh saya sumbangkan sehingga saya di organisasi pendidikan jadi itu yang boleh di share oke ada pertanyaan dari Floor mengenai operation management tidak tidak susah juga ini kan seperti sebetulnya apa logik dari logical berpikir kemudian logical experience kita melakukan sesuatu di dalam organisasi itulah yang dibuat buku oleh expert tadi seperti Bapak sebutkan untuk kompetitor alfantis adalah quality yang bagus dan juga respon itu sudah dua per tiga satu pun sudah bagus sebenarnya logik saja nah itu yang dibukukan itu yang benar kalau kita sudah punya jiwa itu apapun di dalam tindakan aktiviti kita di dalam mengurus suatu organisasi insya Allah akan sukses itu yang boleh dipercaya karena kadang untuk mengurus organisasi itu tidak senang karena kadang itu ada sudah dari terlahir untuk itu sehingga kita berpikiran sesuatu yang positif yang terbaik itu yang datang dari kami balik kita tentunya kita kena ada basic pendidikan paling tidak pendidikan menengah dan juga undergraduate itu sudah cukup karena pendidikan master pendidikan PhD kalau di Jepun itu sebenarnya tidak perlu karena orang bekerja itulah di sana bersekolah dia akan menjadi profesor ya di dekat perusahaan orang bekerja di perusahaan di company sampai mati sampai bankrupt itu company kalau di sana karena keluar dari company itu adalah suatu aib karena orang tidak akan mudah menerima untuk kita bekerja ada 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 pertanyaan masih ada masa jadi kalau tak ada boleh ambil gambar untuk itu boleh buka kita boleh ambil gambar bagus bagus Ya ada pertanyaan silahkan Salihin Pak Agus Apa opinion kalau anda kata kita asingkan antara means kita ada business yang buat untuk manufacturing dan services kan so dalam manufacturing itu ada satu operation manager dan services satu operation manager perlu di supervise oleh satu lagi operation manager yang lain atau sebab dia dia different dia punya nature atau terus daripada kita Ya terpulang sebetulnya apa kalau di organisasi saya yang saya pernah ini saya manufacturing sendiri services sendiri tapi semua di bawah saya operation manager ada base manager ada base manager untuk services ada base manager untuk manufacturing ada base manager untuk apa 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 namanya supporting ya jadi testing dan sebagainya jadi ada terpisah karena ini sudah besar artinya manufacturing sendiri kemudian services sendiri tapi masih di dalam bawah operation management atau general management general manager saya membawahi ada ada lima base manager base manager itu semua masalah satu daripada manufacturing itu dari UK kemudian untuk service yang drilling pipe itu Pak Ilya Sultan dari Malaysia kemudian ada juga yang dari Australia itu cleaning services untuk well di Riau di saffron sana kemudian ada juga yang untuk testing dan sebagainya itu dan ada juga di di Jakarta itu jadi eh kalau kita punya kecil ya kita boleh jadikan satu ya kan karena satu satu sama lain terkait ya kan tapi kalau kita memang sudah membesar-membesar kita kena pisahkan itu memudahkan pekerjaan ya macam mana kalau karena apa manufacturing and services different different nature kan different nature tapi kalau company kecil kalau kita buat buat terpisah nanti cost lagi ya kan cost ada ada kena berbeza pilih berbeza tempat kena ada higher manager itu cost kan nah itu it depends on the if you think you should calculate lebih kurangnya kena ada kena ada planning kalau misalnya itu merugikan ya jangan seperti tadi kalau kita company kita tidak perlukan automation atau robot ya tak payah nah itu karena itu akan cost semua the championship of the competitive advantages adalah reduction of cost nah kalau itu cost nya boleh tercover saya pernah menganalisa apa menggunakan grid for the electricity for the power atau menggunakan generator sendiri generator set kita punya 2 2 mega generator set 2 x 1 mega jadi 2 mega kemudian ada electricity grade dari TNB lah kita punya genset atau TNB pilih mana yang ini costly lebih rendah tentunya konsekuensinya harus ditanggung misalnya saya pilih menggunakan generator set sendiri kenapa karena lagi murah tapi maintenance kan disana maintenance cost nya berapa dan sebagainya karena untuk grid untuk kalau kita apa guna grid electricity dari TNB misalnya disini dia beban cost beban apa static cost nya ada tinggi satu bulan karena kalau di Indonesia saya di di Batam itu itu 150 juta satu bulan 100 juta itu saya boleh untuk operasi apa operasi generator set 2 set termasuk maintenance dan semuanya saya masih jimat 50 juta nah kena ini cost kena diuruskan kalau tak nanti kamu kena beban 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 untuk punya 2 manager karena kamu kena gaji itu kan kemudian space dan sebagainya itu kalau sudah membesar purchase order banyak tak masalah itu dia ya kan kena optimis dan juga kamu kena sebagai owner ya kena agresif lah untuk cari PO kalau kalau tak dapat ya susah lah bagaimana dapat itu masing-masing punya apa punya ini sendiri bawaan sendiri kan seperti buat saya dulu yang owner tau gak owner itu owner saya dulu itu adalah hanya helper welder helper jadi welder tapi dia bisa boleh bahasa Inggris boleh dan sebagainya juga dia helper welder bawa itu tapi karena dia owner company dia orang mat saleh bahasa Inggris udah kak saya sekolahkan ke US dia sekolahkan ke US untuk undergraduate sampai ke PhD PhD di finance akhirnya dia balik dia buat company dia sukses sampai sekarang jadi apa tipisah atau tipisah depends on the cost that you analyze karena cost is very important karena akan melibatkan you punya profit costnya besar profitnya kesiki kalau tak you increase the price increase the price nanti tidak competitive itu dia karena totally we consider a profit oke yang lain tak ada dah cukup kalau tak ada lain kita boleh salamualaikum pak agus ya saya 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 bagi pihak datuk rosli mak hasan mohon maaf dia tak dapat hadir sebab dia tengah ada meeting dekat google meet oh ya dia minta terima kasih terima kasih ya nanti kan ada ada apa 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 nama kita boleh juga share ini kan apa recordnya atau ada slide kan kalau ada apa-apa boleh kontak saya lah terus ya bagus ya apa berkaitan dengan transformasi IR 4.0 di Malaysia sekarang ni memang kita nak ke transformasi tu lah tapi mungkin tak semua bidangnya nampaknya bersedia untuk menerima salah satu yang saya nampak adalah construction peminahan ya so daripada pandangan Pak Agus sendiri kalau daripada segi construction tu sendiri sebab kita normally masih lagi menggunakan tenaga manusia mungkin untuk kerja-kerja yang lain tu masih lagi lah IBS mungkin kita dah mula nak bangkai ni kan machine cuma nak berhadapan dengan situasi tu agak challenge dengan kita local contractor ni so daripada segi institution punya pandangan seperti Pak Agus kan so apa yang yang boleh kita share ya sebetulnya seperti saya pendapat pribadi untuk industri 4.0 kalau kita banyak PO banyak purchase order daripada atau banyak project yang kita uruskan kita akan secara otomatis kita akan bergerak ke sana tetapi untuk hal-hal yang sebetulnya belum kita tak perlu ikut dengan automation dengan robot yang kemudian akan mengurangi jatah daripada warga itu sendiri sebetulnya industri 4.0 itu sudah untuk construction adalah untuk materialnya misalnya kita bagaimana memproduksi apa apa deton atau apa konflok apa itu ya nah itu mungkin itu adalah boleh untuk industri 4.0 tapi sebagai kontraktor sebagai kontraktor adalah lebih banyak ke service sebetulnya kan service untuk pengerjaan pembinaan jalan misalnya atau untuk building nah itu adalah banyak ke service kemudian industri 4.0 adalah banyak ke manufacturing 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 untuk apa untuk bahan-bahan yang digunakan oleh kontraktor itu adalah mungkin akan melibatkan industri 4.0 tetapi industri 4.0 untuk construction itself itu masih jarang mungkin di mungkin di China ya yang pernah dalam membangun rumah apa sakit ataupun hospital yang itu hari berapa hari itu kan itulah atau buat construction India sudah menggunakan IR 4.0 tapi ya itulah di mereka karena mereka memang apa apa dipaksa untuk itu ya kan dipaksa untuk itu dan apa government order kepada kontraktor macam itu kan jadi melibatkan industri 4.0 sehingga dapat lebih cepat nah itu sebetulnya itu saja tapi kalau masih kita masih tidak memerlukan apa internet untuk awal ini ya tak masalah kita masih bisa boleh uruskan karena apa purchase order kita sudah penuhi ya quantity kemudian quality dan juga delivery ya kan delivery term so we need this one it's okay tapi kalau seperti saya tadi order order 6000 6000 6000 pipe kena finish dalam satu tahun infrastructure kemudian certification kena ada juga coba bayangkan saya boleh 6 bulan itu untuk construction dan certification dan 6 bulan untuk production bayangkan production 6 bulan satu hari berapa boleh 15 itu nah 15 padahal saya hanya punya satu production lain bagaimana solusinya solusinya adalah kita boleh pertama adalah menggunakan komputer misalnya untuk make up kita guna automation itu saya kena plan itu saya guna itu tapi robot belum lagi ada robot jadi saya susah juga kan jadi ada automation itu itu pun masih belum sehingga kita sampai 3 save satu hari satu malam kita buka sehingga boleh uruskan dan saya tidak banyak tidur kena paling tidak banyak itu kena saya operasi manajer to make sure that we will not trip ataupun shut down ya nah itu jadi jangan apa terlalu saya kena ikut industri 4.0 kalau tak ada PO biaya dari mana kalau banyak PO hire saya pun boleh boleh uruskan untuk equip kan ya kan jadi sebetulnya ini kan business juga industri 4.0 kan dari develop countries mereka boleh jual apa dia punya teknologi kan tapi terlepas dari itu kita kena smart smart karena kita mula dari awal kita operate awal organization atau kita apa pekerja untuk awal organization adalah dari awal lagi jadi kita kena paham kita sudah paham apa yang nak lakukan tentunya dengan dihitung dikira untung dan rugi cost nya sehingga tidak merugikan organization operation atau company oke yang lain tak ada lagi kalau tak ada lagi saya cukupkan terima kasih semua atenden dan senang sekali berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu datin datuk semua mudah-mudahan ini bermanfaat dan kalau ada apa-apa yang terkait dengan operation management dengan quality manual boleh saya boleh membantu untuk menguruskan saya punya semua apa dokumen saya ada bekerja disana saya udah gua ada sekali tiga template saja bahkan oh share kan nombor telepon saya 014 baru baru 014 014 936 6208 014 936 6208 014936 6208 6208 ya 6208 014 936 6208 oke keboleh minta ke sekretari itu oke semua datuk datin puan-puan puan-puan dan bapak-bapak semua ibu saya cukupkan sekian saya senang sekali berjumpa dengan anda semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih